Beginilah detik-detik tongkang menyerempet jembatan Muara Sabah. Dalam video rekaman warga ini, terdengar jelas bunyi gesekan bodi tongkang dengan tiang jembatan, hingga terdengar kepemukiman warga yang berada di dekat jembatan Muara Sabah tersebut. Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa tongkang bermuatan batu bara yang menyenggol jembatan tersebut berasal dari Jambi menuju pelabuhan samudera Muara Sabah dengan membawa batu bara. Tiang jembatan yang diserempet merupakan bagian vendor sisi kiri bagian timur jembatan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Siang, 15 April 2020. Belum diketahui nama lambang tegbut yang membawa tongkang muatan batu bara ini. Saat ini kapal diamankan oleh Polairut Tanjung Jabung Timur. Sementara itu rencananya Pemda bersama pihak konsultan akan turun ke lapangan mengecek kondisi tiang jembatan yang diserempet. Untuk diketahui sebelumnya, pada 19 November 2019 lalu, jembatan juga pernah ditabrak tukbut yang bermuatan batu bara. Sampai saat ini belum ada perbaikan pada jembatan tersebut.